Sederhalun tim falakiyah kantor wilayah kementerian agama provinsi Aceh melakukan praktikum penghitungan waktu zuhur pada saat fenomena hari tanpa bayangan di bandar Aceh pada Rabu 8 September hari ini. Kalibrasi waktu sholat ini dilakukan di lantai tiga kanwil kemenang Aceh dengan menggunakan alat sederhana berupa visualat istiti waaini dan beberapa tiang sederhana dari spidol dan dikegarkan di atas media data. Fenomena hari tanpa bayangan terjadi di bandar Aceh tepat pada pukul 12.36.25 WIB. Praktikum ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan juga untuk memastikan ketempatan waktu sholat di seluruh Indonesia. Sebenarnya fenomena alam ini terjadi dalam setahun dua kali dan itu sebenarnya persoalan biasa karena pas jam kalau di bandar Aceh jam 12.36 itu matahari pas di atas kepala kita kalau istilahnya. Kalau kita pakai alat berarti enggak nampak bayang itulah karena lulus. Lalu kemudian kalau bagi kita umat Islam ini ada kaitannya dengan waktu sholat. Sesuai dengan depoksi kami di Kementerian Agama hari ini kita paskan bahwa waktu duhur itu jam 12.36. Kenapa pas bayang tadi jam 12.35. Begitu 36 sudah tergelinci. Jadi kalau istilah ilmu fikir itu waktu zawah. Jadi begitu bergeser sedikit dari benda yang kita bacang maka waktu itulah masuk waktu duhur. Jadi nanti tahun depan juga seperti itu. Kenapa ini menjadi sebuah perintah penting. Kalau ada daerah-daerah terlanjur sudah dibuat jadwal sholat misalnya. Ternyata bukan jam itu. Jadi bisa konfirmasi kita nanti besok supaya jadwal salah itu tidak salah. Lalu kemudian kenapa antara benda Aceh misalnya dengan sengkri beda itu. Karena berkait dengan garis lintang tadi. Jadi tidak sama misalnya di benda Aceh jam 12.36 lalu di Aceh Utara juga seperti itu. Ini sesuai dengan pada saat matahari tepat di atas kepala kita. Ini berpengaruh dengan waktu sholat di seluruh Indonesia atau Aceh Utara? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu bergeser? Bergeser. Jadi pas matahari. Makanya waktu sholat itu sebenarnya bukan dengan jam. Secara ilmu itu dengan matahari. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Quran. Hakimus sholat al-idhul-qisham. Jadi pada saat matahari terkencik kemudian. Pada saat matahari terbenang. Jadi ada waktu kubur. Ada waktu ngasar kemudian. Cuma kenapa dibuat dalam bentuknya? Karena perkembangan ilmu pengetahuan. Supaya kita mudah. Karena kan tidak setiap saat nampak matahari. Misalnya hari ini sudah pas kita melihat bayang ternyata menduk. Jadi penentuan waktu sholat itu dengan matahari. Lalu kemudian karena sudah berkembang ilmu pengetahuan. Ditetapkan dengan jam. Jadi kita tidak perlu setiap mengusolat. Mulia matahari terbenang baru makin. Daripada Aceh, Henry Serambi on TV. Terima kasih telah menonton!